Hai jumpa lagi Bapak Ibu sobat sekalian jadi hari ini tanggal 27 September 2021 kita ada jadwal kemo tulang kemo tumetan hai 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 tetap pamit dukung dalam doa Bapak Ibu sobat sekalian supaya setiap proses-proses pemulingan saya selalu dalam perlindungan Tuhan demikian juga Bapak Ibu sobat sekalian dimanapun berada kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada hai 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 jomentar ketiga bisa segera Hai di mana mami sakit Mami A union honors ya hai Hai misalkan pusurkurnya oo Hi Ho kase minyak ya Minyak urut Hai sabar ya Mami ini tanggal 1 Oktober 2021 kita ada laboratorium karena hari di Senin tanggal 4 Oktober mau kemo kemoterapi keempat bapak lagi ambil vitamin untuk hati supaya hatinya tetap bekerja dengan maksimal pada pagi hari ini tanggal 4 Oktober 2021 kita mau kemo keempat kemoterapi yang keempat jadi tanggal 1 kemarin waktu kita laboratorium semua bagus sel darah merah sel darah putih keping darah ginjal terus SKOT SKPT semua bagus jadi kalau semua bagus dokter ACC kemoterapi nah itu sebabnya saya selalu berbagi kepada Bapak Ibu saudara jika ada yang berjuang yang takut kemoterapi jangan takut kemoterapi ya semua diperiksa sama dokter kalau pasiennya memang benar-benar tidak mengizinkan keadaannya kesehatannya untuk kemo dokter rawat dulu nah gitu jadi harus semua dulu bagus hasil laboratorium baru kemoterapi di ACC sama dokter uang kemoterapi silahkan Bu inilah Bapak Ibu ini bukan transfusi darah tapi memang ini obatnya warnanya merah nanti setelah ini ada lagi yang putih tadi saya habis kemo Bapak ada urusan sebentar ada perlu jadi saya nunggu di mobil aja jadi tiga minggu kedepan kan Bapak Ibu saya sudah dapat jadwal kemoherceptin ya atau sekarang kemoherjemat namanya itu khusus cancer saya yang positif HER2 gitu bukan cancer hormonal aja gitu ada yang positif jenis cancer yang sedikit sedikit lebih ganas gitu jadi ada khusus kemoterapi kesitu bersatu bulan jadi itu sudah dapat jadwal nanti kemo kelima saya sudah mulai dapat itu jadi prosedur dokter itu dia ada 16 16 16 kali kemo dia persatu bulan ya begitulah Bapak Ibu kemoterapi hormonalnya 8 kali bertiga minggu kemoterapi tulang 12 12 kali persatu bulan yang 6 kali persatu bulan yang 6 kali lagi itu per 3 bulan dosisnya seperti itu tapi yang 12 kali itu harus semua dijalani ini saya tetap minta dukungan doa dari Bapak dan Ibu karena sebelum saya nanti menerima ini menjelani kemo terapi yang herjemat saya harus periksa jantung gitu jadi harus benar-benar jantungnya baik-baik aja supaya semua berjalan dengan lancar gitu kita yakin Tuhan pasti menolong jadi buat para ibu-ibu atau wanita kalau ada benjolan di payudara cepat-cepatlah perisakan ke dokter mana tahu tumor ganas kan cancer gitu jadi supaya lebih cepat penanganannya gitu jangan menunggu menyebar kemana gitu terima kasih Bapak Ibu sampai disini video kali video saya kali ini sampai jumpa Tuhan pasti menolong Tuhan pasti menolong sampai jumpa